Intro Philippe Coutinho nyaman di Aston Villa Philippe Coutinho buka suara soal kelanjutan karirnya sebagai pemain Barcelona Coutinho seolah-olah menemukan kembali jati dirinya di Inggris Dia pun bermain di top level yang seharusnya Sejak bermain untuk Aston Villa, Coutinho telah terlibat dalam proses 7 gol dari total 10 pertandingan Entah dengan gol ataupun asis Winger milik Brazil ini seolah-olah lebih cocok bermain di Inggris daripada bermain di La Liga Sepanyol Lebih lanjut, Coutinho juga menjelaskan penyebabnya kesulitan di Barcelona Dia bergabung dengan harapan besar, tapi dalam waktu singkat langsung berubah menjadi pembelian gagal Kylian Mbappe sudah muak dengan PSG Bokba dan Mbappe kini sedang menjalani pemusatan latihan di Claire Forten Menjelang dua lagu JCP yang dihadapi Lesbis melawan Pantai Gading dan juga Afrika Selatan Sebuah persangkapan antara Bokba dan juga Kylian Mbappe di pemusatan latihan timnas Kini viral dan menjadi perhatian Mbappe tampaknya bilang sudah muak berada di PSG Pada akhir pekan lalu, saya kalah telah 0-3 di tangan AS Monaco Penyerang berusia 23 tahun tersebut Suka mengisiratkan ketidakpuasan atas hasil-hasil PSG belakangan ini Vika Yutomori masih sabar menunggu panggilan dari timnas Gareth Southgate telah mengumumkan 25 nama pemain yang akan memperkuat timnas Inggris Di laga internasional pada bulan ini Ada 9 pick yang masuk dalam daftar dan Vika Yutomori tidak termasuk di dalamnya Vika Yutomori kalah dari kompatriotnya yang lain semisal Harry Maguire, Connor Goadi, Theramings dan juga Ben Wayne Padahal Vika Yutomori lagi tampil on fire bersama AC Milan pada musim ini Tomori pun akan bicara soal tidak adanya panggilan dari timnas untuk dirinya Pemain berusia 24 tahun itu sudah menerima keputusan dari Southgate Dan berusia tampil lebih big lagi demi bisa membela The Three Lions di Bela Dunia 2022 nanti Hansu Fati akan segera merumpat kembali bersama Barcelona Pelatih Barcelona Yanni Xavi Hernandez mendapatkan kabar baik tambahan setelah kemanangan timnya atas Real Madrid Bintang muda Barcelona Yanni Ansu Fati dikabarkan akan segera kembali setelah cedah internasional Penyerang itu mengalami jedera sejak 2 bulan sejak pertandingan melawan Atletico Bilbao di Ajang Copa del Rey Ansu Fati pun harus absen untuk banyak pertandingan Namun Ansu Fati dikabarkan akan segera kembali berkepung dengan tim untuk menjalani latihan Kenerti demikian Xavi tak ingin gegabah untuk langsung menurunkan Ansu Fati Xavi tidak akan mengambil resiko Mengingat cenderanya yang mungkin tak sembuh secara total Selain itu performa tim yang bagus serta penambahan pemain baru pada Januari kemarin Menjadi alasan Xavi tak terburu-buru untuk memainkan pemain bernomor punggung 10 tersebut Aturan baru finansial fair play diklaim bakal berdampak pada 40 klub Eropa Federasi sepak bola Eropa yakni UEFA telah menyusun kerangka kerja baru dalam aturan finansial fair play Rencananya kerangka anjar tersebut akan diresmikan via keputusan terlebat komite eksekutif Setelah itu klub-klub Eropa memiliki waktu selama 3 musim Untuk bisa secara perlahan beradaptasi dengan aturan baru dari finansial fair play Berdasarkan laporan dari Marka setidaknya ada 40 klub Yang terancam tidak bisa mematuhi aturan baru tersebut Secara umum perubahan aturan finansial fair play ini Mirip dengan aturan batasan besaran gaji pemain Yang kini telah diterapkan oleh penyelenggara La Liga Sepanyol FIGC ancam Juventus kalau masih nekat lanjutkan Liga Super Isu Liga Super Eropa meredah pada saat ini Tetapi Juventus dan dua klub lainnya diakini masih akan menjalankan proyek tersebut Menanggapi potensinya penggetnya lagi proyek Liga Super ini Presiden FIGC yakni Gabriel Gravina Menegaskan ancaman sanksi yang masih sama Jika Juventus nekat kembali membentuk Liga itu Maka mereka akan dicoret dari Serie A Italia Pemerintah Inggris sudah izinkan Chelsea untuk jual tiket ke penonton Pemerintah Inggris telah melonggarkan sejumlah batasan terhadap Chelsea Ini soal sanksi yang dicatatkan kepada pemilik lebih yakni Roman Abramovic The Blues sudah diperbolehkan untuk menjual tiket pertandingan kepada penonton Terutama saat melakukan laga tendang pada sisa musim ini Dari begitu keuntungan dari hasil penjualan tiket itu tidak akan masuk dalam kas keuangan milik Chelsea Hasil penjualan tiket tersebut akan dibagikan ke sejumlah pihak Seperti tim lawan dan juga penyelenggara kompetisi Rusia ajukan diri jadi tuan rumah Euro 2032 Rusia akan mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Euro 2032 Meskipun saat ini tengah diskorsing oleh federasi sepak pula dunia yakni FIFA Akibat invasi Rusia menuju Ukraina Rusia akan bersaing dengan Inggris dan juga Italia Yang berminat sebagai tuan rumah pada edisi 2032 Asosiasi sepak pula Eropa yakni FIFA mengkonfirmasi Bahwa Rusia bersama Turki menyatakan minatnya menjadi tuan rumah Euro 2032 Badan sepak pula Eropa tersebut juga merekaskan bahwa tak ada aturan saat ini Yang bisa mencegah Rusia untuk menawarkan diri menjadi tuan rumah Euro Meskipun yang kini dilarang tampil ambil bagian dari kompetisi di internasional Rusia mengklaim berhak mengajukan tawaran menjadi tuan rumah Dan UEFA akan mengonfirmasi pencalonan Rusia tersebut pada tanggal 5 April mendatang Manchester United bakal umumkan pelatih baru pada pekan mendatang Manchester United sekarang dilatih oleh Rafrangny Akan tetapi ia hanya akan melatih setan merah sampai akhir musim ini saja Ex-kapten Manchester United Yanni Gary Neville mengklaim Bahwa setan merah akan mengumumkan nama pelatih barunya pada pekan depan Laporan Ten Hag telah diwawancari minggu ini Jika wawancara formal telah dilakukan dan dengan itu menjadi proses publik Saya mengharapkan pengumuman manajer baru dalam waktu sekitar seminggu lagi Ujar dari legenda setan merah tersebut Eric Ten Hag segera pelatih Manchester United Dekat-dekat soal siapa manajer alias pelatih baru setan merah pada musim depan Nampaknya bakal segera terjawab Juru taktik ayak yakni Eric Ten Hag dikabarkan menjadikan didatkuat untuk melatih Manchester United Bahkan kini diyakini negosiasi antara kedua pelatih sudah dalam tahap yang lebih lanjut Masuk di CD Internasional pekan ini Manchester United dikabarkan langsung bergerak cepat dalam perpuraan mereka untuk posisi pelatih yang baru Yang akan bertugas mulai musim depan untuk menggantikan pelatih interim yakni running Dilaporkan oleh media ternama Yanni Skysport Eric Ten Hag telah diwawancara oleh Kupung Manchester United Mengenai kesiapannya untuk memimpin sekuat setan merah pada musim depan Skysport mengklaim bahwa proses wawancara itu berjalan dengan baik Usai pertemuan tersebut manajemen setan merah pun Dikabarkan kian tertarik untuk memperkerjakan pelatih Belanda berusia 52 tahun tersabut Marcelo Brosovic resmi tekan kontrak baru di Inter Milan Melalui situs resmi mereka Inter Milan mengumumkan bahwa Brosovic telah mampar panjang kontraknya di Josepe Meaja Gelendang berusia 29 tahun itu menekan kontrak berdurasi 4 tahun Alhasil ia akan bertahan di Inter Milan hingga tahun 2026 Jika Brosovic menyelesaikan kontrak ini Maka ia akan mengabdi selama 10 tahun di Inter Milan Sejak ia pindah dari Dinamo Zagreb Menurut laporan dari Fabrizio Romano Brosovic menekan kontrak baru tanpa kenaikan gaji Senggelendang akan menerima gaji sebesar 6 juta euro per musimnya Dan angka ini tidak berubah dari nilai kontrak yang ia dapatkan selama ini Inter Milan memang tidak bisa memberikan kenaikan gaji bagi Brosovic Karena keuangan mereka pelagangan ini sedang bermasalah Arsenal hidupkan minat untuk Arthur Melo Kalisium Merkatu mengklaim bahwa Arsenal belum kapok untuk mendapatkan jasa dari Arthur Mereka akan kembali menjajal untuk merekrut pemain asal Brazil tersebut Menurut laporan yang sama, Michael Arteta masih mendambakan Arthur Ia ingin eks-pemen Barcelona itu menjadi mesin baru di lini tengah milik Arsenal Di musim panas nanti Arsenal kemungkinan bisa ditinggalkan oleh Lucas Torreira dan juga Matteo Gendesi Di sisi lain, Krenisaka juga dikosipkan berpotensi dilepas oleh Arsenal Menurut laporan yang sama pun, Arsenal kini berpeluang mendapatkan jasa Arthur Karena Juventus bersedia untuk menjual sang pemain Max Alicrim mengkonfirmasi bahwa Arthur tidak masuk dalam rencananya Sehingga ia bebas pergi pada musim panas mendatang Setelah Origi, AC9 bakal merekrut pemain gratisan kembali Ada beberapa sosok yang bisa AC9 rekrut dengan status bebas transfer pada musim panas ini Jadi tampaknya mereka tak akan berhenti di nama penyerang Liverpool Yakni Divock Origi saja Sosok itu bernama Adnan Janusac Sekarang memperkuat Real Sociedad dan telah bermain di La Liga Sepanyol Rudi Galetti dari Sport Italia melaporkan bahwa ada potensi AC9 bakal mendekati pria berkepengsaan Belgia tersebut Kontrak Janusac akan berakhir pada tahun ini Dan kedua belah pihak perlu menunjukkan tanda-tanda bakal memperpanjang masa baktinya Jadi seperti Origi, AC9 tidak perlu mengeluarkan uang untuk membawanya menuju San Siro Janusac diakini bisa meningkatkan kualitas skuad dari AC9 saat ini Terutamanya di lini depan Sebab pada usia matang Janusac Punya sekudang pengalaman karena pernah bermain bersama Manchester United, Sunderland hingga Borussia Dortmund Keunggulan Janusac yang bisa dimanfaatkan oleh Rossoneri adalah keserbapisahannya Ia bisa menjadi aset bagi AC9 Karena mampu memainkan banyak peran di lini depan Mulai dari winger dan serang bekana striker utama Paulo Dybala cocok menuju AS Roma Dybala akan meninggalkan Juventus pada musim panas pendatang Bianconeri memastikan bahwa tidak akan memperpanjang kontrak Dybala yang akan habis pada Juni 2022 Sejumlah tim dilaporkan tertarik kepada Paulo Dybala seperti Inter Milan, Atletico Madrid, Tottenham dan juga Barcelona Namun Fabrizio Raffanelli menilai Dybala akan lebih cocok menuju AS Roma Saya bisa melihatnya bergabung dengan Giolo Rossi Ujar Fabrizio kepada Sky Sport Italia Dia akan membentuk trisula penyerang yang sangat luar biasa Bersama Tami Abraham dan juga Lorenzo Pallegri Imbu dari Fabrizio Raffanelli Tentu saja jika nantinya Dybala akan bergabung dengan AS Roma Maka ini akan bisa menjadi momentum kepengkitan dari Sergala Ibu Kota Dan itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horror Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Gliwon Semua link yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Wacau Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati